Di sinilah ruang interogasi dan penyiksaan terhadap para jeneral yang diculik oleh pemuda rakyat dan gerwani PKI tanggal 30 September 1965. Saudaraku lokasi dari Monumen Pancasila Sakti G30 SPKI ini kira-kira dari pintu gerbang 500 meter. Di sini juga terdapat dua jalur jalan menuju ke lokasi. Yuk mari kita lihat lokasinya. Oke selamat siang saya hari ini berada di Monumen Pancasila Sakti di mana terjadi peristiwa G30 SPKI, terjadi penculikan para jeneral oleh PKI dan lokasi penculikan itu tempat penyiksa. Sebenarnya tempat di pasir, kerobang itu berada di sini. Sebagai tanda itu, maka dibuarlah sebuah Monumen Pancasila Sakti. Di mana para jeneral, patung para jeneral dipacang di sana dan di atasnya adalah Garuda Pancasila sebagai simbol dari Pancasila Sakti. Sebagai simbol dari Pancasila itu, mungkin sederhana itu selamat menyaksikan. Setiap tanggal 1 Oktober dilaksanakan upacara peringatan Kesatian Pancasila yang lokasinya adalah di sini lokasinya. Masuki Ring 1 Monumen Pancasila Sakti Di sanalah dia lubang buayanya tempat para jeneral dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Di sinilah para jeneral dimasukkan ke dalam sumur tua ini. yang dibunuh oleh PKI. Ini adalah bentuk bangunan sumur maut di mana para jeneral dimasukkan ke dalam sumur yang ada di bawah bangunan ini. di atas adalah lambang dari Kartika Eka Paksi, lambang Angkatan Darat Republik Indonesia. Ini adalah rumah penyiksaan dan rumah interogasi di mana para jeneral yang diculik dipaksa untuk menekan pernyataan Dewan Jeneral. posisi dari tempat penyiksaan itu adalah di depan rumah ini, di ruangan tamu rumah ini dan ini adalah belakang dari rumah tersebut. Ini adalah kesahan dan ruangan interogasi para jeneral yang diculik oleh PKI. dan dipaksa untuk menerang. Di sini terjadi penyiksaan yang cukup sadis. terima kasih. Ini adalah Monumen Pancasila Sakti di mana di sini terdapat patung para jeneral yang diculik dan dibunuh oleh PKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Ini adalah pos komando gerakan G30 SPKI di mana pertinggi-pertinggi gerakan G30 SPKI di sinilah tempat berembuknya, tempat memasang trastigi. untuk menculik para jeneral pada tanggal 30 September tahun 1965. Ini adalah ruangan tengah pos komando G30 SPKI. Jadi, dulunya ini adalah rumah penduduk yang dipakai untuk dijadikan sebagai pos komando. Di sini juga terdapat sebuah tempat tidur sederhana yang terbuat dari besi. dan di sebelah kirinya ini terdapat sebuah ruangan atau bilik atau kamar. dan terdapat dua tempat tidur yang dialas dengan tikar panda 2. Saudaraku ini adalah dapur umum dari gerakan G30 SPKI. ini adalah dapur umumnya. Beginilah suasana di ruangan tengah dapur umum ini. di sini terdapat dua tempat tidur terbuat dari anjaman bambu. Satu lagi di sana dan satu lemari. Satu meja dan satu kursi. Semua dalam kondisi asli. dan di sini terdapat sebuah kamar. Ini dia kamarnya. Bentuk dapurnya tempat memasaknya. Ini mungkin tempat memasak nasi kali ya. Ini adalah mobil Artayasa yang sekarang adalah perum peruri yang dirampas oleh pasukan G30 SPKI untuk membawa rombongan mereka. Ini adalah mobil Impala. Mobil dinas dari General Ahmad Yani. Sedan Impala yang ketika itu memang lagi tren ya. Ini adalah mobil dinas Pak Harto. Tuh. Waktu sebagai Komandan Kostrat ketika itu. Ini yang dipakai di dalam menumpas gerakan G30 SPKI. Saudaraku ini dah panser yang membawa jenazah dari pahlawan revolusi kita. Para general yang dibunuh oleh BKI di Lobang Maut daerah Lobang Guaya. Tidak. 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 Tidak.